Sinopsis Serial India Utaran Ica yang merupakan anak dari Damini yaitu pelayan Tuhan dan Nyonya Takur Mereka berdua tinggal di rumah keluarga Takur Sedangkan Tapasha adalah putri tunggal keluarga Takur yang hidup berkelimang harta dan sangat disayang oleh keluarganya Keduanya menghabiskan banyak waktu bersama dan berbagi ikatan seperti saudari meskipun kelas mereka berbeda Hubungan mereka menjadi rusak ketika nenek nakal Tapasha yang bernama Sumitra tiba dan menghasut Tapasha Untuk berhenti berteman dengan Ica karena perbedaan latar belakang ekonomi mereka Tapasha mulai menjadi cemburu dan jahat kepada Ica ketika orang tuanya mulai mencintai Ica seperti putri mereka sendiri Terungkap bahwa ayah Tapasha yaitu Jogi Takur secara tidak sengaja menyebabkan ayah Ica tewas Yang merupakan alasan dia merawat Ica sebagai anaknya sendiri Kecemburuan Tapasha sudah tak terbendung sehingga ia sengaja meninggalkan Ica di hutan saat perjalanan sekolah Orang tuanya memutuskan untuk mengirim Tapasha di sekolah asrama sebagai hukuman Namun dia meminta maaf kepada Ica dan mereka menjadi sahabat lagi 12 tahun kemudian Tapasha dan Ica sudah remaja dan kuliah Tuan dan nyonya takut bermaksud mengenalkan seorang pria tampan kaya dan baik hati kepada Tapasha Pria kaya tersebut bernama Fir Singh Bundela Setiap Fir ingin bertemu Tapasha, Tapasha selalu mengajak Ica dan meninggalkan mereka berdua untuk pergi bersama teman-temannya Karena itu Fir dan Ica sering bertemu dan berbagi cerita sehingga mereka saling jatuh cinta Ica yang merupakan anak pelayan tahu diri dan menolak cinta Fir Tapasha yang saat itu tidak memikirkan untuk menikah dan sibuk bergaul dengan temannya serta pacarnya menolak Fir Tekad bulat Fir untuk mendapatkan Ica semakin besar Ia lalu melamar Ica langsung ke tuan dan nyonya takur Semua terkejut mendengar itu termasuk Ica Setelah Fir pulang, Ica dimarahi habis-habisan oleh nenek Tapasha Tuan dan nyonya takur terkejut mendengar itu dan setelah Tapasha mengatakan ia tidak mencintai Fir Dan ia ikhlas Fir untuk Ica Mereka pun setuju dengan lamaran itu Tapasha yang awalnya enjoy dengan hubungan Fir dan Ica berbalik menjadi cemburu dengan Ica Dan berusaha mendapatkan kembali Fir setelah dipengaruhi oleh nenek Tapasha Tapasha mulai menggodanya tetapi Fir menolaknya Fir dan Ica berencana untuk menikah tetapi kemudian Tapasha berubah menjadi psikotik dalam kemarahannya yang cemburu Melukai dirinya sendiri dan mengancam untuk menghabisi nyawanya sendiri kepada Ica dan Damini jika dia tidak bisa menikah dengan Fir Ica kemudian membiarkan Tapasha berpura-pura menjadi dirinya di pesta pernikahan yang ditutupi ke rudung Kemudian Ica menikahi Vans kakak Fir yang menderita kejanduan narkoba untuk menyelamatkannya Kebencian Tapasha terhadap Ica dipelihara oleh kecumburuannya dan dia membuat banyak usaha yang tidak berhasil untuk menyingkirkannya bahkan dengan membuatnya musnah dari dunia Ketika Vans mengetahui Tapasha bertanggung jawab atas penderitaan Ica karena hidup dengan pria yang dicintainya di rumah yang sama Tetapi tidak pernah bisa bersamanya dan juga tidak dapat membalas perasaan Vans terhadapnya Dia menghabisi dirinya sendiri di hadapan Tapasha untuk menjabatnya dan demikian dia telah menghukum Tapasha Ibu mertua Ica dan Tapasha yaitu Gunfanti menyudutkan Ica untuk bertanggung jawab atas pernikahan Fir dan Tapasha yang berantakan dan untuk Vans yang meninggal Akhirnya sifat asli Tapasha terekspos dan dia terlempar keluar dari rumah Dia bertemu seorang pialang yang bernama Ragu Vendra Pratapratore Ia hamil anaknya tetapi dia memisahkan dirinya karena karakternya yang manja dan egois tanpa mengetahui tentang kehamilannya Tapasha kembali ke rumah mertuanya menyatakan ia hamil anak Fir dan berjanji untuk bertobat atas kesalahan masa lalunya Tetapi Ica tidak memaafkan atau mempercayainya Ica akhirnya mengungkap kebenaran dibalik kehamilan Tapasha dan yang terakhir Tapasha dibuang dari Takur dan Sing Bundela Mansions untuk selamanya Dia melahirkan seorang anak perempuan yang ditinggalkannya di Panti Asuhan dalam keputus asaan Sayangnya bayi tersebut diculik dan ditemukan oleh Ica dan Damini Ica dan Fir akhirnya menikah dan bayi yang ditemukan itu yaitu bayi Tapasha dibesarkan oleh Fir dan Ica dan mereka memberinya nama Mukta Ica dan Fir akhirnya memiliki bayi laki-laki tetapi diculik oleh pamannya kemudian Tapasha dan Rattore menemukan dan merawatnya yang mereka beri nama Yufraj Dalam prosesnya Ica dan Tapasha mengetahui keberadaan bayi mereka yang hilang dan mereka berdua saling menukar bayi mereka Ica yang mengandung bayi perempuan menyelamatkan Fir dari seorang pria kejam bernama Afinash yang ingin membalas dendam Karena Ica memenangkan Ha Asuh atas anak angkat Afinash yang bernama Kanha dan juga properti ayahnya Afinash yang ingin menghabisi Fir diselamatkan oleh Ica dengan memukul Afinash tepat di kepalanya yang mengakibatkan Afinash tewas Akhirnya Ica dipenjara dan bayi perempuan yang ia lahirkan dipenjara dirawat oleh Damini Sedangkan Yufraj diasuh oleh keluarga Bundela 18 tahun kemudian Miti putri Ica yang terlihat seperti ibunya dan Mukta putri Tapasha menjadi sahabat baik seperti ibu mereka Ica kembali dan bersatu dengan keluarganya tetapi dibenci oleh Yufraj Yang telah tumbuh menjadi manja dan egois serta menyalahkan ibunya karena meninggalkannya Miti yang dibesarkan dengan keyakinan bahwa ibunya telah tiada dan tidak dapat tahan kebenaran Dia sebenarnya dipenjara karena kasus kejahatan Damini setelah mendapatkan kekayaan berkat mengubah kontrak majikan dan karyawan dengan keluarga Takur Damini lalu mengangkatkan Ha yang sekarang menjadi CEO yang sukses dan dengan senang hati menikahi seorang wanita bernama Surbi Sementara Yufraj dibesarkan oleh Kunfanti yang mengambil hak asu atas dirinya melalui penipuan dan mencuci otaknya agar membenci Ica Sementara Fir telah kehilangan ingatannya karena insiden dengan Afinesh dan tinggal bersama ibu serta istri barunya yang menikahinya demi uang Akhirnya Ica berhasil memulihkan ingatan Fir dan dia memberitahu anak-anaknya tentang alasan Ica masuk penjara Membimbing mereka untuk menerima Ica sebagai ibu mereka Sementara itu persahabatan Mukta dan Miti menghadapi tantangan karena keduanya mencintai orang yang sama teman kuliah mereka yang bernama Aman Dia akhirnya memilih Mukta tetapi mereka tidak pernah berkumpul karena Mukta memilih Yufraj untuk menyelamatkan keluarga Takur dari masalah keuangan yang serius Miti dan Aman menyadari bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk satu sama lain dan lebih cocok sebagai teman Mukta perlahan mulai mencintai Yufraj tetapi Yufraj tidak mencintai Mukta Ia hanya ingin menyakiti Mukta dan ia melakukan kekerasan terhadap Mukta Yufraj akhirnya di penjara Ica mengatur pernikahan Miti dengan Wisnu Kashyap yaitu seorang yatim piatu yang ia cari di penjara Pria bernama Akash Katerji Putra Afinesh yang dihabisi oleh Ica mengaku sebagai Wisnu untuk membalas kematian ayahnya Tapasha yang telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun juga kembali Bersatu dengan Ica dan keluarga mereka serta dengan ayah Mukta yaitu Raghufendra Pratapratore Tapasha hampir mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Ica dari paman ibu Akash yang menembak Tapasha tepat di hatinya Dia kemudian ditetapkan menjadi orang yang menghabisi Afinesh bukanlah Ica Saat Tapasha dirawat di rumah sakit dan semua keluarga di rumah sakit Ica pergi ke kuil berdoa untuk kesembuhan Tapasha Namun orang yang meninggal adalah Ica Parahnya Ica ditabrak oleh truk dan dia menyumbangkan hatinya untuk Tapasha sebelum meninggal Miti dan Wisnu palsu pun akhirnya menikah dan Miti diboyong ke desa Akash yang mengerikan Di rumah Akash, Miti disiksa oleh ibu dan saudara Akash Wisnu yang asli yaitu seorang pekerja yang rendah hati memasuki kehidupan Mukta dan Miti untuk menyelamatkan Miti dan mengekspos Akash dan keluarganya termasuk Surabi yang menjadi sepupu ibu Akash dan juga berpartisipasi dalam rencana keluarganya tersebut Ibu Akash yang pendendam yaitu Ekadashi memerintahkan Akash untuk menghabisi Miti Tetapi Akash tidak dapat melakukannya karena jatuh cinta kepada Miti Setelah Wisnu mengekspos katerji Miti yang hancur karena juga jatuh cinta dengan Akash Meninggalkan rumah mereka tetapi Akash yang mencinta kepada Miti bersumpah untuk tetap mendapatkannya kembali Surabi yang diusir dari rumah oleh Kanha bertobat atas kesalahannya dan dia benar-benar dipaksa untuk membantu kerabatnya dan mencoba untuk menyatukan kembali Miti dan Akash Sayangnya Surabi menderita karena kehamilan yang keras dan tewas saat melahirkan Kanha memaafkan istrinya di saat terakhirnya Kanha berjanji untuk membesarkan putra mereka yang kemudian dinamai Ajitesh sebagai orang yang baik dan jujur Pernikahan Miti dan Wisnu asli diatur tetapi segera berakhir dengan perceraian setelah Miti menyadari bahwa Wisnu dan Mukta saling mencintai Wisnu akhirnya menikahi Mukta dan setelah banyak likaliku Miti dan Akash akhirnya bersatu kembali dan dia diterima oleh mertuanya Yufraj telah dibebaskan dan menjalani operasi plastik ia menamai dirinya sebagai Yufan Singh yaitu bos baru Mukta untuk membalas dendam kepada Mukta dia akhirnya menculik Mukta dan mengancam akan menghabisinya jika dia tidak memiliki satu malam bersamanya Miti dan Ratore menyelamatkan Mukta tetapi Miti jatuh didorong oleh Yufan dan kehilangan anak yang dikandungnya setelah kejadian itu Miti kekuburan dan dinyatakan mandul Miti lalu dibuang oleh Ekadashi karena tidak bisa punya anak dan berangkat ke Serinagar Miti terperangkap dalam serangan kejahatan jatuh ke sungai dan diterbangkan melintasi perbatasan ke Gilgit di sana dia diselamatkan oleh Ashfak seorang pria sederhana yang jatuh cinta kepada Miti tetapi kemudian terungkap bahwa kakak laki-lakinya yang bernama Askar bertanggung jawab atas serangan tersebut Ashfak membantu Miti melarikan diri kembali ke India dan mengucapkan selamat berpisah akhirnya Akash dan Miti pun bersatu Miti mengadopsi anak perempuan yang bernama Rani anak tersebut adalah anak tidak sah Akash dan pacar pertamanya bernama Nandini yang dipaksa menjadi wanita malang Nandini menyelamatkan Akash dari musuh lamanya dengan menghabisi kemudian dia dikirim ke penjara Miti dan Akash mengadopsi putrinya yang bernama Tamana tetapi Rani membenci Tamana dan menolak untuk menerimanya sebagai saudara perempuannya Nenek Tapasha Sumitra yang sekarang telah menyadari kesalahan masa lalunya dan berubah menjadi lebih baik serta Damini takut bahwa cerita Tapasha dan Ica tentang persahabatan cinta dan benci terulang lagi kepada mereka tetapi akhirnya berhasil meyakinkan para gadis untuk berdamai dengan menceritakan kisah Tapasha dan Ica kepada mereka serial ini berakhir dengan Nenek Tapasha dan Damini yang menceritakan persahabatan abadi Ica dan Tapasha serta putri-putri mereka terimakitannya serta putri itu Terima kasih.